Batu mulia di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan batu akik. Batu mulia adalah bentuk batu dari proses kristalisasi dari beberapa mineral yang tersimpang dalam perut bumi. Batu mulia adalah bentuk batu yang tersimpang dalam perut bumi. Cincin dulu nih. Indonesia Game Stone merupakan pameran perdana serta lomba untuk mengumpulkan pacetan batu yang jumlahnya semakin banyak. Lomba yang diikuti setidaknya 300 peserta dari 15 kota ini dibagi menjadi beberapa kategori batu dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, batu bacan dari Garut, batu aido kres dari Aceh, kausedoni, ametis dari Kalimantan, kalimaya, dan aiget atau batu gambar. Batu-batu di sini bersertifikat sehingga terjamin kualitas serta keasliannya. Bagi sebagian orang, batu dipercaya memiliki aura atau energi. Pak, ini kok tangannya penuh sama batu-batuan ini? Kenapa, Pak? Sampai 10 jari kayaknya, kan? Tentu semua. Batu warga kita bisa batu. Wow. Tidak apa? Bagi sebagian besar orang, batu itu punya aura apa ya? Di samping kepercayaan soal aura dalam sebuah batu, Pecinta batu memiliki alasan khusus mengapa begitu kepincut dan dan hobi yang bisa dibilang tak murah ini. Hobi ini dinilai memiliki prospek di masa depan. Nah, pemirsa, kali ini saya langsung pilih-pilih bongkahan batu aido kres. Nah, aido kres ini batu yang diambil dari akhir ya, Pak ya? Nah, aido kres bukan nama ilmiahnya, Pak? Nama lokalnya sendiri ya, Pak? Saya suka, Pak? Nama lokal kita di Aceh, dalam lagi lumur-lumur Aceh. Lumur Aceh. Iya, lumur Aceh. Nah, bermain di bahan, ada dua keuntungannya. Pertama, pinter memilih, dapat bahan murah, buat langsung harga bisa mahal. Iya. Nah, tetapi ada juga yang memberi barang mahal setelah diolah, habis. Dempelin, jadi bias kristal ini, dia akan masuk. Semakin masuk, semakin baiklah kualitas batunya. Tengok saja batu gambar ini, harganya pernah ditawar 1 miliar rupiah. Fantastis. Harga batu gambar memang cenderung lebih tinggi dari batu lainnya. Sebab batu gambar tidak dibentuk oleh tangan manusia, melainkan dipercaya dibentuk oleh alam. Kembali kepada adanya aura dalam sebuah batu. Hal tersebut tentunya menimbulkan pro dan kontra. Batu bacaan itu mengandung aura dan menurut ini bisa menambah keberuntungan. Saya pribadi, saya hanya memahami batu itu, saya melihat keindahannya. Dengan keindahannya, sehingga menimbulkan aura. Pameran serta ngomba ini diharapkan kembali mengangkat dunia perbatuan dan menjadi industri batu yang mempersatukan kekayaan alam batuan dari beragam daerah di Indonesia. Sudah pasti kan kita pengen mempersatukan lagi lah. kegayaan lokal di Indonesia. Supaya minimal kita akan siap untuk go internasional. Ya, dapet kalung di Leontin gitu pemirsa dari pameran Indonesia Game Stone. Keren kan? Nah pemirsa yang mana-mana? Karena topik malam weekend akan kembali hadir dengan limutan yang lebih seru dan menarik lainnya. Jika mau pilih-pilih lu, mau burung nih pemirsa. Untuk akan selesai.